Halo sahabat berdesa, hari ini saya akan sedikit berbagi sekaligus menjawab pertanyaan beberapa sahabat berdesa tiga hari belakangan ini. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat LSN tentang hubungan desa dengan kabupaten atau pemerintah supra desa hari ini. Yang dimana dari cerita kawan-kawan di desa yang hubungi kami, saya di LSN, kami kok susah sekali nembus kabupaten bahkan harus ngemis proposal, kemudian kami lobby kiri kanan, ketemu anggota dewan hanya untuk mendapatkan bantuan. Nah ini yang seringkali kita khawatirkan dan bahkan saya lama melakukan kritik-otokritik terhadap proses bernegara dan berdesa hari ini. Nah desain Undang-Undang 23 dan Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa, saya kira adalah desain bicara soal bagaimana kebijakan desentralisasi itu dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola politik kebenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam spektrumnya adalah bagaimana relasi desa daerah dan pemerintah pusat. Nah faktanya adalah betul dengan beberapa pertanyaan diajukan oleh sahabat berdesa dari berbagai desa yang ditujukan kepada kami bahwa hari ini kondisi eksistinya memang kalau kita mau melakukan lompatan terhadap bagaimana transformasi berdesa, skema hari ini adalah skema yang dimainkan oleh pemerintah daerah adalah skema sinterkelasi. Jadi desa dan kabupaten harusnya menjadi bagian dalam entitas daulat politik pemerintah daerah tetapi karena ada semangat politik dan antipolitik antara kedua struktur pemerintahan ini sehingga ada anggapan pemerintah daerah terhadap desa tadi itu bahwa kami tidak perlu ikut campur urus desa lagi dalam tanda petik. Kami tidak perlu urus desa lagi karena abah desa sudah punya kepala desa sendiri desa itu sudah punya ADD yang kami beri dari 10% APBD kami, desa itu sudah mendapatkan dana desa 10% dari APBN jadi silakan mereka urus sendiri. Nah pernyataan para politisi dan birokrat di tingkat kabupaten inilah yang justru mempasung desa dalam posisi mereka menjadi anak tiri di dalam konsepnya ketika bicara daulat rakyat. Korbannya siapa? Adalah warga bukan desa sebenarnya. Jadi proses pasung-memasung antara kabupaten dengan desa itu terjadi karena satu, ini cara pandangnya pendekatan politik. yang kedua adalah pendekatan teknokratis yang ketiga adalah pendekatan administratif hubungan pemerintah daerah dan desa. Kalau kita bicara soal bagaimana transformasi desa hari ini jadi katakanlah ini desa, ini daerah, ini desa. pendekatan politik. Cara pandang daerah terhadap desa terlalu sangat politis sehingga bisa dilihat fakta empiris mana-mana desa yang kemudian secara dukungan politik sebuah pemerintah desa, kepala desa yang tidak mendukung bupati yang terpilih seringkali ada pada posisi marginal perlakuannya oleh kepala daerah terpilih. Ini banyak sekali yang kita temukan baik di Jawa, luar Jawa ya. Kita saksikan ini problem serius. Jadi pendekatan yang sangat politis itu yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melihat posisi desa. Padahal desa itu adalah bagian entitas yang tidak terpisahkan baik dalam secara geografis, administratif, secara politik, sosial, masyarakat dengan kabupaten. Tapi ironinya hari ini adalah ketika desa ke kabupaten itu seperti ngemis. Padahal ini statusnya G2G, government to government. Jadi desa itu harus bikin proposal mengemis-ngemis melalui anggota Dewan dan lain-lain. Bahkan ke OPD-OPD terkait itu. Seperti desa itu mengemis ke kabupaten. Lalu di kabupaten ini padahal mereka punya institusi dan atribut kekuasaan yang harusnya bisa sampai ke tingkat desa. Contoh misalnya ada Dinas Pertanian, Kelautan, Perikanan, Dinas Pariwisata, UM, Kooperasi. Pertanyaannya adalah di mana standing posisi OPD ini institusi pemberitaan daerah ini ketika diskusi atau menyusun perencanaan yang berkaitan dengan desa. Maka disinilah kemudian muncul pendekatan teknokratis di dalam menaktukan desa. Acapkali ketika musrembang teman-teman kabupaten pada saat menentukan program dan intervensi anggaran yang akan masuk ke desa, mereka atau teman-teman di kabupaten bahkan minim sekali mencoba mengakomodasi, memfasilitasi apa hasil ya musawarah desa yang di dalam RPJMS, RKPD tadi itu untuk dimetrikkan secara teknologasi dan administrasi tentang kesusahan program. Jadi desa berjebaku dengan musdesnya untuk menggunakan anggaran APBD tadi dalam menyelesaikan program prioritas. Sisi lain, kabupaten seolah tutup mata, paling masuk program itu seolah-olah ini di luar koridornya desa. Padahal ini menjadi satu kesatuan entitas sistem berpemerintahan antara daerah dan desa. Yang ketiga adalah pendekatan administratif. Seringkali urusan-urusan yang berkaitan dengan kebundangan desa. Misalnya undang-undang 23 itu kan bicara penegasan ada urusan wajib pelayanan dasar. Misalnya pendidikan kesehatan. Harusnya ini sudah clear sampai ke tingkat desa. Jadi desa itu hanya menjadi supporting sistem di dalam mengimplementasikan atau menjalan mengejawantakan kebundangan kabupaten berkaitan dengan urusan tadi, yaitu urusan konkuren wajib pelayanan dasarnya. Tapi hari ini ya kalau kemudian desa masuk ke dalam program SDC desa soal kesehatan seolah-olah pada posisi ini desa tidak punya otoritas untuk membangun koordinasi dan konsolidasi program secara administratif dengan kabupaten. Jadi gambarannya adalah ini musrembang des, musdes ini musrembang lakukan oleh kabupaten. Sama-sama mencoba menggali mendapatkan aspirasi masyarakat. Tapi di dalam prakteknya dua proses administrasi ini seringkali saling mengamputasi dan tidak saling melegitimasi. Ini problem serius. Kenapa kemudian terjadi ketimpangan antara perencanaan kabupaten dengan perencanaan di desa. Jadi ada tiga pendekatan yang dilakukan oleh kabupaten, pemerintah daerah terhadap desa. Jadi menempatkan desa adalah posisi seanggap kebaikan hati pemerintah daerah. Padahal maju dan mundurnya desa, miskin dan kayanya desa itu adalah wajah dari pemerintahan kabupaten. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian cara berbikirnya para birokrat di kabupaten, para elit politik diingat kabupaten menganggap desa itu sebagai anak tiri, sebagai adik tiri yang perlu diisolir. Yang kemudian hubungannya mereka seperti hubungan orang berbisnis dan sangat transaksional. Padahal desa menjadi entitas di dalam kemajuan pemerintahan daerah. Itu saya kira sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Bagaimana kemudian problem serius hari ini? Jadi revisi undang-undang desa kalau kita bicara sebagai konteks di dalam meng-transformasi relasi daerah dan desa harusnya dibuat sebuah desain ya tata kelola, relasi tata kelola desa dengan supra-desa tadi bahwa mereka tidak hanya dibatasi soal bicara skenario ADD dari 10% APBD ataupun DD yang dari transfer pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana setiap musrembang setiap penyusunan RKPD lakukan oleh pemerintah daerah isu-isu strategis yang ada di seluruh desa yang mencakup bila administrasi kabupaten itu kemudian ditarik dan diangkat menjadi isu strategisnya daerah yang kemudian berdasarkan isu strategis yang diformulasikan dalam seluruh desa tadi lalu dibuat tipologi urusan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yaitu kewenangan konkuren dan urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan urusan bukan wajib pelayanan dasar serta urusan otonom yang dimana ketiga model dari urusan konkuren tadi jelas peruntukan alokasi anggarannya di tingkat pemerintah daerah misalnya desain belanja modal yang 40% kalau itu diintervensi ke desa lalu berdasarkan tipologi dan permasalahan di desa saya kira desa desa yang bersangkutan itu bisa menjadi tungku penyangga sebagai supporting sistem dalam politik agaran melalui APBD-nya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan infrastruktur layanan dasar dan sebagainya saya kira itu sahabat berdesa semoga ini bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan ikuti kami di jalan berdesa salam berdesa selamat menikmati